S3-nya lulus umroh dari American University, Lenghanas lulusan terbaik. Tapi ibu sepinter ini tempat sederikan bodoh karena pernah mati-matian pasang badan Belani Kanjeng Dimas taat pribadi. Dan namanya taat pribadi kan gak mungkin, taat sama Allah, betul? Alias taat RPD, taat pribadi, nguluk ya di beliannya. Orang yang keplecok ini tidak hanya orang biasa. Para orang yang bergelimang nikmat, berpangkat jabat, peperjabat, birokrat, kata KPK, 60% dari mereka berurusan dengan penjara dan pidana. Apa mereka bodoh? Tidak. Dari beliau bahkan, ada yang mantan guru besar peladan, ITTB. Berantin terapak, coba. Guru besar peladan, ITTB. Sementara anak-anak kita masuk ITT susahnya minta ampun, betul? Ada yang bisa masuk tapi gak bisa keluar-keluar. Ini guru besarnya tapi masih keplecok mafia nikas. Kira-kira dua tahun yang lalu. Artinya banyak orang pintar gagal memaknai nikmat yang berlimpah dari Allah SWT. Nah, saya mulai dengan bagaimana memaknai kemenangan Ibu Fitri yang di mana-mana selalu dilanjutkan dengan halal-halal. Oke? Memaknai kemenangan Ibu Fitri setelah kita melakukan usabakah uhrawi yang dihilang selama Ramadan yang lalu. Saya sebut usabakah karena perintahnya Musabakah bersegedalah, beraculah, balapan untuk ampunan Tuhan dan jatuh. Nah, setelah kita bermusabakah, pertanyaannya hari ini kita peringati kemenangan itu. Pertanyaan sederhana. Apakah kita sudah benar-benar merasa menang? Tolong angkat tangan. Siapa yang menang? Minimal kita ragu menjawab pertanyaan sederhana ini. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh bermuhasalah. Mengevaluasi seberapa progres. Yang dihilang selama Ramadan yang lalu. Karena kalau bicara menang, itu definisi Rasulullah. Mengkana yaumuhu khairan min ansihid. Bahwa terapikun. Barang siapa yang harinya lebih bagus dari yang sebelum Ramadan, baru boleh saya menang. Ayu minum. Ya, labah. Kalau sama, maka dia termasuk orang yang khairan, yang merugi. Yang merugi. Mengkana yaumuhu syarlari min ansihid. Kalau harinya lebih buruk dari yang lalu, sungguh dia termasuk orang-orang yang tersesat. Berbeda. Kalau urusan mustabah duniawi. Kompetisi duniawi. Kita seretuk melakukan evaluasi. Contoh, Piala Dunia. Angkeru warung diskusi. Kenapa Jerman bisa kalah pulang dunia. Lampang Korea gitu loh. Kenapa Argentina kalah 4-3 dengan Perancis. Lalu bagaimana masih Messi? Yang dielukkan dunia itu. Padahal Messi gitu, Ona'alu gitu, Pak Deng. Dibandingkan dengan tahun lalu ini. Musum lalu, Messi itu ya. Dibandingkan dengan proyeksinya. Mestinya Argentina itu masuk perempat final. Ternyata 2 kalah. Kalah ke luar evaluasi. Selalu mau ke luar evaluasi ya. Tetapi, tidak untuk usaha bahwa kukhrawita. Jika itu yang terjadi, Maka tidak heran. Kita sudah berapa puluh kali berkuasa. Seusia saya sudah lima puluh kali melewati kuasa Ramadan. Sebutlah, Kuasa Riau, Balapan Maraton Takwadadi, La'alatun tatun tadi, Berangkat setak dari Surabaya menuju Jakarta. Takwa itu Jakarta berangkat dari Surabaya. Nah, Mestinya, Kita mampu memetakan posisioning kita. Ya, Dalam hal lagu tatun. Posisi kita di mana? Apakah kita sudah sampai Cikampek, Atau masih Cirebon, Atau Semarang, Atau Tuban, Atau Lamongan, Atau Gek-Gek, 50 kali Ramadan, Kita itu muter-muter bingung, Menembun diri itu. Bisa kita memetakan itu. Kalau nggak bisa, Ya mungkin karena kita kurang serius melakukan evaluasi. Berbeda dengan urusan dunia. Urusan perusahaan kita mau evaluasi. Group. Group itu realisasi dibanding dengan tahun lalu. Kalau minus namanya berkurang. Ya, Relasi dibanding dengan proyeksi. Makan namanya deviasi. Itu pernah nggak melakukan proyeksi ketika? Belum Ramadan yang lalu. Tak evaluasi. Tetapi Ramadan seringkali. Perintah evaluasi bukan hanya muhasabah, Yang diajurkan Rasulullah. Tetapi Al-Quran juga sama. Selalu melihat evaluasi yang sudah untuk persiapan progres apa yang akan datang. So, Marilah. Agar tidak terpatung-patung terus, Kita harus pemberanikan ambil posisi. Tahun ini. Ya, kita akan serpaktif saja lah. Anda nyampe Tugan misalnya. Nggak apa-apa. Tapi tahun depan harus terlihat. Oh, cuman banyak. Semua-manya. Ya, Tentu-tentu. Tentu. Baru kemudian ada progres. Nah, Dan untuk finisi taqmah, Sering kita mendengar khatib. Nasih hati. Ya, Lilladira amanu ittaqallah. Hakpatu khatib. Walagamutunna illa wa'amutun muslimun. Bertakmalah kepada Allah. Lama ojo sepisang-pisang sirokabeh mati. Iyadurung sirokabeh. Durung tepi agomo islam. Begitu hobbit kebisaan kami. Nasih ingat? Ojo sepisang-pisang mati.